Sosok Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, tak lepas dari gaya berpakaian safari yang menjadi ciri khasnya. Gaya pakaian yang sering digenakan Prabowo ini menarik perhatian dengan warna coklat atau putih, serta memiliki empat kantong di bagian depan. Tampilan ini menjauhkan Prabowo dari tokoh kebanyakan yang sering mengenakan kemeja biasa dalam berbagai kesempatan. Jika kita mengamati lebih dalam, pakaian safari yang sering dipakai oleh Prabowo ini mirip dengan yang sering dikenakan oleh Presiden Soekarno. Dalam sejarahnya, Prabowo kerap memakai pakaian safari sejak pertama kali maju sebagai calon presiden pada 2009, saat itu ia menjadi cawapres pendamping Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Gaya pakaian ini juga terus dipertahankan dalam dua pemilihan presiden berikutnya, yaitu pada tahun 2014 dan 2019, bahkan sampai sekarang. Meskipun beberapa pengamat menyarankan agar Prabowo mengubah gaya berpakaian yang dianggap ketinggalan zaman, pengaruh tersebut tidak mempengaruhinya. Sebagai tanggapan atas hal ini, pada tanggal 22 Oktober 2018, Koordinator Juru Bicara Pemenangan Nasional BPN saat itu, yaitu Daniel Ansar Simanjuntak, memberikan penjelasan. Daniel mengungkapkan bahwa Prabowo menyukai pakaian safari karena melambangkan simbol perjuangan yang digunakan oleh para pendiri bangsa, seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Prabowo memang ingin tampil autentik sesuai dengan karakternya sejak awal. Namun, walaupun begitu, Prabowo juga masih sering memakai pakaian lain seperti batik atau kemeja biasa dalam kesempatan tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.